Hai guys kembali lagi di channel adventure and traveling di video kali ini saya sedang berada di Gading Serpong ini kebetulan tengah malam nih temen-temen jam setengah 12 malam 23 27 ya jadi kita persis di salah satu mall yang ada di Gading Serpong yaitu Sumarekon Mall Serpong atau sering kita sebut dengan SMS Nah jadi kita sedang berada di SMS malam hari kita mau lihat kondisi dan suasana Gading Serpong di malam hari nah ini kalian bisa lihat ya Sumarekon Mall Serpong dan di depan kita akan melihat sebuah lampu warna biru ya sekalau di kalau di layar kalian ini terlihat seperti silang-silang-silang-silang ya XXSS itu adalah jembatan Gading Serpong atau jembatan SMS temen-temen bagus ya banyak sekali orang-orang yang ya selfie lah dia di dalam jembatan tersebut ada atas jembatan tersebut yang nggak di atasnya banget sih maksudnya di dalam jembatan itu ya jembatan itu kan tertukurung ya tertutup ya nggak terlalu tutup rapat ya tapi ya baguslah kalian mungkin pernah juga ya kan kalau misalkan nggak terlalu malam tuh selfie di sana dan kondisi suasananya ya nggak terlalu sepi ya untuk daerah Gading Serpong ini ya temen-temennya setengah 12 masih ramai banyak kendaraan juga di pinggir jalan ya kalian bisa melihat tuh mobil juga banyak yang di pinggir jalan temen-temen karena di SMS mungkin ada yang belum tutup kali ya masih ada yang buka ya mungkin ya soalnya banyak mobil juga nih pinggir jalan oke kita coba menuju Tangerang ya kita sampai nanti-nanti pas selesaikan videonya nanti di sana lewatin Gading Serpong pokoknya ya ketemu jalan emak tamerin deh karena kita mau tahu nih dari SMS menuju Tangerang bagaimana situasi suasana dan kondisinya di malam hari apakah sepi untuk kota Tangerang ini ya kan malam hari di bulan suci romadon ini temen-temen ataukah rame atau kalau biasa saja nah mungkin diantara temen-temen juga ada yang pernah melintas atau pernah lewat malam hari ya silahkan komen ya selain bulan suci romadon apakah tetap ramai ya kan ataukah sepi ataukah ya biasa aja lah yang sedang-sedang saja gitu kan oke cuma ya kalau kita lihat ya nggak terlalu jelas terlihat ya temen-temen ya nggak terlalu jelas terlihat karena memang penerangannya hanya di sisi kiri saja untuk di tengahnya ini tidak ada lampunya ya temen-temen ya kalau di tengah ini hanya pembatas jalan ini banyak pohon doang seperti taman doang ya di lampu jalannya itu hanya di sebelah kiri yang itu pun tertutup ada yang tertutup pohon jadi kurang terang lah untuk pencahayaan jalannya ini sebenarnya kurang terang ya kan kalian bisa melihat sendiri agak gelap nggak 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 jelas ya nggak jelas terlihat jalanannya cuma kesorot lampu kendaraan aja temen-temen yang terang jadi kita ambil lurus ya karena kita mau coba nanti lewat jembatan sana yang pas jembatan anjak itu anjakan lah dan nah kalau di jembatan sini nah ini terlihat agak ya lumayan bagus ya kan karena memang lampunya ada kanan kiri dan terlihat agak terang nah ya kan jadi buat temen-temen kalau misalkan kemaleman nggak usah khawatir nggak usah takut akan sepi di jalan ini karena memang masih ramai temen-temen khawatir kalian habis pulang dari mana gitu kan aduh kemaleman nih ya kan mau lewat mana ya yang nggak sepi yang jalanannya rame nah ya kan karena kan kalau sepi mungkin ada rasa takut juga dalam diri kita ya kan kalau misalkan sepi wah takut ada apa-apa ya kan takut ada yang lewat atau apa gitu kan saya pun sama kalau jalannya sepi kalau misalnya saya sendiri ya kan di jalanan itu apalagi jalanannya jauh wah udah deh hatinya itu pasti akan berbeda rasanya temen-temen oke kita tambahkan lamp pencahayaan lagi supaya makin jelas supaya makin terlihat nah ini ya jembatannya ya untuk naik ke atas sepeda motor ambil lajur kiri kalau sore hari sih disini juga lumayan padat sih temen-temen ya kan disini juga padat biasanya antriannya juga panjang sampai pas tadi belokan tapi satu arah sebenernya karena mungkin volume kendaraannya yang banyak yang terlalu banyak yang habis dari Gading Serpong ingin ke Tangerang atau mungkin ingin ke Jakarta ya lewat sini juga kalau mau ke Jakarta karena di depan sana tolnya jadi kalau mau masuk tol kan tetap harus lewat sini kalau mau ke Jakarta nggak lewat tol pun lewat sini ya kan tergantung Jakartanya ya kan kalau Jakarta selatan ya lewat sana lewat Serpong BSD oke sebelah kiri ini kita sudah sampai nih udah jalan eh matamri nih temen-temen jadi makanya cukup sekian dulu ya video kita kali ini yang pasti kalian sudah melihat kondisi suasana dan ya situasinya di Gading Serpong malam hari ya kan ini cukup sekian dulu video kita kali ini mudah-mudahan kalian semua terhibur dan dapat bermanfaat juga tentunya jangan lupa di like, komen, share dan juga subscribe itu yang penting temen-temen oke sampai ketemu di video berikutnya bye-bye